Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai mam kita bikin cemilan yang gampang yuk Bikinnya tanpa timbangan Cepet banget dan juga anti ribet Oke untuk yang penasaran Yuk kita langsung saja bikin sama-sama Oke untuk langkah yang pertama Disini aku pakai 14 sendok makan tepung terigu protein sedang Ini kalau ditimbang Sekitar 140 gram ya Jika sudah aku tambahkan Dengan 7 sendok makan gula pasir Untuk ukuran sendoknya ini Sedang ya mam Jadi enggak terlalu munjung Kemudian aku juga Tambahkan 6 sendok makan Tepung beras Lanjut aku juga tambahkan Setengah sendok teh baking powder Seperempat sendok teh soda kue Dan juga seperempat sendok teh garam Ini akan saya aduk dulu Hingga semuanya tercampur rata Jika sudah tambahkan dengan 200 ml air Lanjut ini akan saya aduk Hingga semuanya tercampur rata Dan tidak ada tepung yang bergerindil Nah oke ini sudah rata Selanjutnya saya tambahkan dengan 2 butir telur Aduk lagi hingga semuanya rata Oke seperti ini sudah cukup Selanjutnya adonannya Saya akan bagi menjadi 3 bagian Untuk yang satu bagian Saya biarkan putih Satu bagian lagi Saya beri pasta pandan Dan untuk adonannya Yang selanjutnya Saya akan tambahkan dengan pasta taro Jika sudah Kita aduk dulu Hingga semuanya rata Untuk pastanya ini opsional Bunda bisa pakai Atau juga bisa pakai adonannya Dibiarkan putih aja Juga udah enak ya Oke jika sudah Saya panaskan teflon Lanjut saya akan tuang adonannya Seperti ini Supaya motifnya lebih cantik Jika sudah Ini akan saya masak Menggunakan api yang paling kecil Supaya dia bisa matang Hingga sempurna Tanpa dibalik ya Jika sudah berpori Seperti ini Selanjutnya Kita taburkan gula Secukupnya saja Lanjut Akan saya masak Sambil kita tutup Seperti ini Hingga permukaannya Benar-benar matang Nah ini Hasilnya Ini sudah matang Selanjutnya Saya akan Angkat Terlihat ya Adonannya berserat dengan sempurna Dan ini juga Terasa lembut sekali Lanjut Saya akan tuangkan Untuk adonan yang berwarna hijaunya Untuk apinya Kita tetap pakai Api yang paling kecil Supaya dasar adonannya Nanti Tidak gosong Dan ini terlihat Sudah mulai Ada gelembung-gelembung Yang keluar Seperti ini Selanjutnya Saya akan Taburkan Dengan Gula pasir Secukupnya Lanjut Ini saya akan Masak Hingga Benar-benar matang Sambil Saya tutup Nah ini Adonannya Sudah benar-benar Matang Lanjut Akan saya Angkat Nah oke Selanjutnya Ini akan Saya beri topping Disini Saya pakai Susu kental manis Dan juga Keju parut Untuk toppingnya Teman-teman Bisa disesuaikan Aja Dengan selera Masing-masing Bisa juga Diganti Menggunakan Mesis Ataupun Selai Sesuai selera Nah Jika sudah Selesai Lanjut Saya akan Potong-potong Di bagian yang Lebih kecil Seperti ini Gimana Gampang banget Kan bikinnya Martabak mini Ini Juga bisa Kita pakai Untuk ide Sarapan Karena Caranya Jika Gampang Dan Juga Cepat Ya Teman-teman Untuk Yang Mau Dijual Resep Ini Juga Recommended Banget Ya Karena Hasilnya Juga Empuk Banget Dan Juga Berserat Nah Oke Ini Setelah Saya Berikan Isian Semua Saya Akan Cobain Dari Tampilannya Ini Udah Cantik Banget Bagian Luarnya Juga Gak Gak Goseng Sama Sama Sekali Ya Guys Nah Tampilannya Seperti Ini Sekarang Saya Akan Cobain Untuk Rasanya Martabak Ini Rasanya Enak Banget Untuk Yang Pandan Ini Juga Wangi Banget Teksturnya Empuk Jadi Recommended Banget Nah Oke Sekian Dulu Videoku Kali Ini Semoga Kalian Suka Dengan Videonya Jangan Lupa Subscribe Like Dan Comment Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Wassalamualaikum